Intro Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya Bapak Ibu sekalian selamat datang di rumah sakit premier Surabaya Salah satu rumah sakit terbaik di Jawa Timur Khususnya di Surabaya Begitu ya Bu? Setuju ya? Tadi sudah disambut oleh teman-teman saya disana Ada dokter, perawat yang sudah melakukan pemeriksaan fisik yang sederhana Ini menunjukkan kepedulian kami dan kompetensi kami di bidang kesehatan Dan terima kasih pula atas kehadiran Bapak Hargo Selaku manajer operasional Dokter Hadi Winoto Spesialis beda digestif Selaku narasumber Ibu Marina selaku koordinator ostomit jatim Dan teman-teman dari media Dari Tribunews dan Surya Online Yang akan meliput acara kita dari awal sampai dengan akhir nanti Baik Bapak dan Ibu sekalian Tujuan utama dari acara ini adalah Sebagai bentuk kami Tim PKRS bekerjasama dengan tim marketing rumah sakit Dalam usaha meningkatkan kualitas hidup para ostomit Melalui apa? Melalui edukasi, kebersamaan yang kita adakan sekarang Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Dokter Hadi Winoto Spesialis beda konsultan beda digestif Yang sudah hadir di tengah kita Dan meluangkan waktu untuk hadir hari ini Yang saya hormati Ibu Marina Koordinator Osteomid Jatim Serta Bapak Ibu dari Osteomid ke Osteomid Osteomid Oh gitu Blocking ya kalau istilahnya Kebanyakan liat TV Baik jadi Osteomid Bapak Ibu dari Osteomid Jawa Timur Oh serta Mungkin Bapak Ibu peserta Yang juga hadir di Zoom ya Di Zoom meeting Melalui Zoom meeting Pada acara Community Gathering Osteomid Jawa Timur hari ini Alhamdulillah setelah Tertunda beberapa Waktu ya cukup lama Mungkin 2021 Dan 2022 Karena pandemi hari ini Kita bisa kembali berkumpul disini Mewakili Manajemen Dr. Hartono Tanto Selaku Direktur Ijinkan saya Mengucapkan selamat datang Pada Bapak Ibu sekalian Jadi begini Bapak Ibu sekalian Kami Yakin bahwa meskipun Bapak Ibu Bersuka cita Dalam komunitas Begini Pasti ada Kesulitan-kesulitan Entah itu Kesulitan tempat Entah itu Kesulitan Kesempatan Dan sebagainya Jadi mewakili manajemen Kami menyampaikan Monggo Kalau Ruangan ini Misalkan Akan digunakan Sebagai pertemuan Rutin Tadi saya Ngobrol sama Ibu Marina Rata-rata Tiga atau Empat bulan Sekali Jadi kami ingin Memberi peran kami Pada Teman-teman Di Ustumit Jatim ini Ya sedikitlah Kami Mungkin bisa memberikan Sumbangseh Mungkin ruangan Seperti ini Jadi Biar Meringankan Pikiran Tidak harus Nyari-nyari Kemana-mana Gitu Monggo Tapi bebas saja Bebas saja Gitu Nah kemudian Kemudian Yang kedua Juga Kami paham Bahwa Apa yang Bapak Ibu Alami Di Ustumit Ini Juga Perlu ada Update Begitunya Makanya Untuk kali ini Kami hadirkan Dr. Hadi Winoto Untuk memberikan Update Terkait dengan Masalah-masalah Ustu Colustomi Colustomi Back Dan lain-lain Seperti itu Jadi Saya tidak Berpanjang Lebar Monggo Mudah-mudahan Apa namanya Upaya kami Ini Bisa sedikit Memberi Meringankan Apa yang Selama ini Menjadi Apa ya Mungkin ada Hambatan Atau apa Pada Teman-teman Bapak Ibu Di Ustumit Jatim Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah Menyelenggarakan Acara ini Dari tim PKRS Rumah Sakit Premier Serta dari Teman-teman Dari Media Dari Surya Dan dari Tribun Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Sebentar lagi Kita akan Mendengarkan Materi Dari Dokter Hadi Winoto Beliau Merupakan Salah satu Dokter Terbaik Di Rumah Sakit Premier Surabaya Kali ini Penampilannya Cukup berbeda Karena Setiap kali Kalau ketemu Pake baju Budah Pake baju Oka Oti Kali ini Guanteng Banget Pake Bajo Batik Saya Sampai Pangling Tadi Ada Dokter Ketemu Dokter Hadi Winoto Pangling Sekali Kami Undang Dokter Dr. Hadi Untuk tampil Kedepan Tepuk tangan Yang muria Untuk Dr. Hadi Terima kasih Sangat pagi Bagi Teman-teman Yang di Hadir Onsite Di sini Maupun Yang Online Zoom Saya Ini Diberi tugas Bukan tugas Ini mau sharing Sedikit Mungkin Sudah Tahu Tentang Detailnya Bagaimana Saya Refreshing Saja Karena Hampir Dua Tahun Mau Tahun Ketiga Ini Mungkin Ostomit Baru Bisa Ketemu Lagi Gitu Ya Bum Marina Jadi Ini Apa Lama Tengah Ketemu Kali Ya Mungkin Dua Tahun Ini Sudah Komunitas Mungkin Harusnya Sudah Ada Nambah Teman-teman Baru Mungkin Yang Perlu Perlu Kita Edukasi Ulang Terus Perlu Kita Motivasi Ulang Untuk Sharing Tentang Ada Bahwa Ada Banyak Pasien Dengan Stoma Begini Dan Mereka perlu Tempat Cerita Untuk Kita Perlu Berbagi Bagaimana Bagaimana Cara Merawat Makanan Apa Yang Boleh Terus Misalkan Beli Kulostomy Bag Yang Murah Dimana Kira-kira Gitu Detail-detail Yang Perlu Tahu Sebenarnya Karena Sangat Senang Kalau kita Bisa Membagikan Ke Teman Terutama Mungkin Anggota Komunitas Pasien Dengan Stoma Yang Baru Mungkin Mereka Masih Butan Tentang Hal Ini Kira-kira Gitu Saya Singkat Saja Tentang Stoma Ini Secara Umum Saja Kita Akan Bahas Mungkin Setelah Presentasi Mungkin Bisa Tanya Apa Yang Bisa Saya Bantu Dan Kerjakan Slide Ada Pendahuluan Nanti Ada Saya Jelaskan Singkat Tentang Tipe-tipe Kolostomy Itu Apa Saja Kolostomy Ini Kan Umum Ya Jadi Ada Ada Kalau Kolon Namanya Kalau Usus Besar Kita Namakan Kolostomy Kalau Usus Halus Kita Namakan Iliostomy Kalau Ada Juga Yang Mungkin Jarang Urologi Jadi Ada Uritrostomy Jadi Saluran Kenceng Yang Dikeluarkan Lewat Keluar Slide Nah Stoma Perdefinisium Adalah Suatu Lubang Buatan Di Dinding Perut Baik Itu Yang Sementara Atau Temporer Maupun Yang Permanen Atau Yang Seterusnya Akan Ada Di Situ Kalau Karena Bidang Saya Adalah Bedang Bedadigestive Jadi Ada Iliostomy Atau Lubang Dari Usus Halus Atau Ilium Dan Kolostomy Atau Lubang Dari Usus Besar Atau Kolon Jadi Kalau Kita Lihat Anatominya Dari Mulai Esophagus Kemudian Lampung Kemudian Masuk Usus 12 Jari Kemudian Usus Halus Sampai Usus Besar Sampai Kebawah Dan Anus Dan Kulostomy Ini Adalah Untuk Mengeluarkan Sisa Makanan Jadi Entah Itu Bersifat Sementara Terpaksa Dikeluarkan Sementara Atau Bersifat Permanen Karena Ada Sesuatu Nah Itu Nanti Akan Saya Jelaskan Ada Beberapa Macam Kenapa Harus Dikeluarkan Slide Nah Ada Beberapa Kelainan Yang Memang Terpaksa Jadi Ini Kan Bukan Sesuatu Yang Di Apa Sesuatu Yang Tujuan Utama Tidak Tapi Ini Mungkin Terpaksa Dikerjakan Karena Pasti Enggak Nyaman Ya Baik Secara Aktivitas Sehari-hari Maupun Bertemu Dengan Orang Lain Atau Pasti Akan Aktivitas Kita Akan Terbatasi Kira-kira Gitu Nah Itu Ada Beberapa Kelainan Yang Dapat Diatasi Dengan Pembuatan Sementara Yang Hanya Terpaksa Dikerjakan Apa Misalkan Ada Kelainan Bawaan Jadi Mungkin Pernah Tahu Atau Pernah Mendengar Bahwa Ada Bayi-bayi Yang Baru Lahir Yang Mereka Bayinya Tidak Mempunyai Lobang Anus Dan Terpaksa Harus Dibuatkan Sementara Anus Lobang Kotorannya Akan Tetap Keluar Lepat Perut Itu Yang Bisa Membantu Untuk Sementara Dikerjakan Karena Ada Kelainan Bawaan Pada Bayi-bayi Terutama Atau Pada Pasien Trauma Pasien Dengan Kecelakaan Ini Mulai Rame Setelah Pandemi Begini Jalan Sudah Mulai Rame Banyak Orang Bersliwuran Jadi Ada Peningkatan Kasus Trauma Yang Terjadi Di Jalan Trauma Jadi Bisa Macem-macem Yang Cedera Kalau Dari Rongga Perut Kalau Ada Usus Besarnya Atau Bagian Dari Perut Atau Bagian Dari Cernanya Yang Rusak Karena Trauma Dan Terpaksa Dikeluarkan Karena Nggak Bisa Dipakai Dulu Ya Kita Buatkan Stoma Dulu Atau Penyakit Yang Infeksi Itu Infeksi Yang Didapatkan Atau Infeksi Karena Autoimun Yang Dia Muncul Secara Tiba-tiba Atau Karena Obat-obat Yang Digunakan Bisa Timbulkan Infeksi Baik Itu Infeksi Di Usus Usus Sendir Soan Cernanya Atau Infeksi Di Sekitar Usus Yang Mengganggu Terima kasih Kemudian Yang terakhir Yang juga Banyak Adalah Kanker Jadi Kanker Ini Yang Kasusnya Cukup Banyak Dan Makin Lama Trendnya Makin Meningkat Dan Usianya Cenderung Lebih Mudah Dulukan Kita Kenal Kanker Pada Usia 50-60 Tahun Sudah Ada Pasien Dengan Kanker Dan Terpaksa Operasi Dan Terpaksa Dipasang Stoma Ini Kalau Kita Lihat Di Gambarnya Itu Sebelumnya Normal Seperti Itu Sus Besar Terpaksa Dikeluarkan Dipasang Kantong Untuk Mengeluarkan Sisa Makanannya Jenis-jenis Stoma Ada Beberapa Ini Berdasarkan Jenisnya Jenis Apa Jenis operasi Dan Lobangnya Bagaimana Sebenarnya Jadi Masing-masing Mungkin Akan Berbeda Stoma Yang Dikerjakan Dan Yang Ada Dalam Masing-masing Mungkin Berbeda Tergantung Utamanya Tergantung Tujuan Dikerjakan Stoma Itu Jadi Misalkan Kalau Loop Stoma Jadi Loop Stoma Itu Ditarik Ususnya Dan Langsung Dilubangi Dibuatkan Dua Lubang Jadi Cirinya Kalau Loop Stoma Itu Ada Dalam Satu Tempat Pasti Ada Dua Lubang Lubang Ke Atas Dan Lubang Ke Bawah Kalau Dari Ini Nah Ini Biasanya Sifatnya Adalah Temporer Hanya Sementara Saja Kenapa Temporer Disambung Sambung Tapi Belum Bisa Dilewati Kotoran Jadi Dikeluarkan Sementara Nah Paling Sering Pada Usus Besar Di Tengah Jadi Kalau Sesuai Gambarnya Itu Usus Besar Yang Melintang Dari Kiri Kanan Kirinya Tadi Usus Mempunyai Dua Lubang Tapi Ada Satu Stoma Satu Stoma Tapi Dua Lubang Yang Bagian Distal Yang Bagian Bawah Jadi Ada Dua Lubang Jadi Hanya Satu Lubang Yang Meluarkan Kotoran Yang Satu Lubang Yang Meluarkan Lendir Saja Atau Apa Yang Kotoran Ada Bagian Atas Dia Meluarkan Sisa Makan Sedangkan Yang Lubang Bagian Bawah Dia Tidak Keluarkan Apa Hanya Lendir Saja Sedangkan Yang Ada Juga Yang N Stoma N Stoma Itu Berarti Lubang Hanya Satu Kenapa Ada Satu Ini Biasanya Dikerjakan Pada Bagian Usus Yang Normal Yang Paling Bawah Apa Terus Apa Yang Terjadi Di Sebelah Bawah Dari Usus Bisa Banyak Ya Bisa Karena Ada Trauma Yang Berat Yang Hancur Usus Tidak Bisa Diperbaiki Atau Ada Tumor Yang Terpaksa Harus Dibuang Sampai Kebawah Tidak Ada Lagi Usus Yang Kebawah Sampai Keanus Dan Terpaksa Dikeluarkan Itu Yang Namakan N Jadi Satu Lobang Stoma Satu Lobang Keluaran Bagian Bawahnya Mungkin Dibuang Atau Dijahit Dan Ditinggal Kedalam Perut Dan Seringkali En Colostom Ini Sifatnya Permanen Yang Diusus Halus Dekat Anus Bagian Bawah Terpaksa Dibuang Seluruhnya Tadi Kan Tidak Punya Anus Terpaksa Dikeluarkan Lewat Stoma Dan Sifatnya N Dan Dan Permanen Seumur Hidup Tapi Misalkan N Stomanya Pada Pasien Trauman Berbeda Lagi Ceritanya Sebisa Mungkin Tetap Misalnya Sebenarnya Sebisa Mungkin Pasien Akan Dikembalikan Pada Fungsi Normalnya Artinya Kalau bisa Itu Dipertahankan Tetap Kita Pertahankan Tapi Kalau Dengan Sangat Terpaksa Harus Dibuang Untuk Selamatan Pasien Misalnya Kanker Yang Ganas Yang Tidak Mungkin Ditinggalkan Disitu Untuk Supaya Bersih Tumor Terpaksa Dibuang Dengan Segala Risiko Yang Terjadi Slide Dan Yang Terakhir Kulostomnya Double Barrel Double Barrel Jadi Dua Barrel Itu Apa Apa Namanya Tong Jadi Dua Yang Dipisahkan Kok Terpisah Iya Jadi Ada Dua Lobang Yang Terpisahkan Memisahkan Menjadi Dua Lobang Itu Memang Tadi Saya Bilang Tergantung Masing Pasien Tergantung Temuan Pada Satoperasinya Bagaimana Kenapa Bisa Dua Misalkan Paling Banyak Itu Dipotong Tengah Tengah Tapi Tidak Bisa Disatukan Dalam Satu Lobang Kolostomi Yang Sama Ditarik Tidak Tau Tapi Apapun Itu Jenisnya Moebuk Loop Atau Enkulostomi Ataupun Doppel Peril Begini Tentu Dikerjakan Oleh Dokternya Dan Tentu Sudah Diedukasi Ini Kenapa Begini Kenapa Begitu Apakah Ini Akan Temporer Ataukah Hanya Permanen Nah Itu Tergantung Masing-masing Pasien Bisa Sangat Bervariasi Dan Bisa Berbeda Beda Tergantung Pasien Slide Nah Sedangkan Niliostomi Hanya Pernama Saja Kalau Niliostomi Intinya Dia Dariusus Halus Jadi Dariusus Halus Jadi Lebih Atas Lagi Dariusus Besar Slide Nah Apa Sih Maksudnya Kolostomi Yang Dibuat Oleh Dibuat Berdasarkan Jauhnya Jauhnya Dari Lobang Halus Itu Akan Berbeda Beda Akan Membedakan Konsistensinya Karena Semakin Dia Ke Atas Jadi Kalau Sos Halus Akan Semakin Cair Tapi Keuntungan Sos Halus Selain Dia Cair Dia Tidak Ada Bau Sama Sekali Jadi Gak Ada Bau Sama Sekali Kalau Sos Halus Cuman Dia Cair Banget Gak Nyaman Jadi Pasien Dehidrasi Dan Sebagainya Sedangkan Semakin Dia Ke Bawah Lebih Ke Arah Anus Akan Semakin Padat Jadi Mampir Sama Seperti Pola BAB Pola Kotoran BAB Pada Umumnya Jadi Kalau Kita Lihat Bandingkan Iliostomi Ascending Itu Usus Besar Di Bagian Kanan Kalau Transverse Itu Usus Besar Yang Di Tengah Dan Simo Itu Besar Yang Di Sebelah Bawah Makin Ke Bawah Nah Karena Semakin Padat Maka Kalau Makin Katas Kan Makin Cair Jadi Kalau Dia Makin Cair Produksinya Tentu Kebutuhan Cairannya Akan Lebih Banyak Dibandingkan Dengan Normal Jatinya Air Yang Biasanya Diserap Oleh Usus Besarnya Itu Enggak Diserap Dulu Jadi Yang Keluar Sudah Dalam Bentuk Cairan Jadi Kebutuhan Cairannya Mungkin Pasien Akan Lebih Banyak Perlu Minum Dibandingkan Dengan Pasien Pasien Yang Lebih Kolostominya Lebih Bagian Bawah Misalkan Lebih Padat Karena Lebih Cair Sehingga Kontrolnya Agak Susah Kalau Cair Kalau Cair Itu Kan Dia Bisa Meleber Kemana Mana Jadi Cara Kita Untuk Memposisikan Kantongnya Juga Lebih Rumit Biasanya Karena Cair Jadi Kalau Padat Kan Enak Gampang Padat Tinggal Membersihkan Gak Kemana Mana Iritasinya Juga Akan Lebih Minim Daripada Yang Cair Kalau Cair Lebih Lebih Ribet Ini Ngaturnya Sehingga Perlu Adanya Mungkin Dan Nanti Rekan Dari Ustumit Lebih Tahu Tentang Ada Pelindung Kulit Jadi Ada Perekat Begitu Yang Menempel Persis Di Di Samping Stomanya Untuk Melindungi Kulitnya Supaya Tidak Terjadi Iritasi Nah Tergantung Tergantung Taman Pada Sotoplasi Baik Tadi Sebuah Trauma Maupun Infeksi Ataupun Kanker Yang Sering Terjadi Mungkin Sudah Dibawakan Slide Detail Teknisnya Mungkin Nanti Akan Dibantu Dari ITN ITN Itu Endrostomal Terapi Nurse Slide Karena Problemnya Utama Itu Karena Kita Tidak Bisa Mengontrol Minim Sekali Kita Bisa Mengontrol Kapan Kotoran Bisa Keluar Dari Stoma Itu Buat Tidak Nyaman Tentu Bagi Banyak Bagi Hampir Sebagian Pasar Pasien Tentu Tidak Nyaman Terutama Yang Bagian Bagian Kolostomi Yang Bagian Lebih Kebawah Jadi Apa Misalnya Karena Tidak Bisa Kontrol Ya Kadang-kadang Keluar gas Yang Lebih Banyak Di Seperti Bisa Tidak Tidak Bisa Kontrol Karena Tidak Ada Klep Yang Bisa Kita Kontrol Oleh Kita Jadi Dia Keluar Dengan Sendirinya Baik Itu Apa Menimbulkan Bau Atau Menimbulkan Gas Yang Mungkin Lebih Banyak Daripada Yang Lain Atau Diare Juga Kalau Diare Ini Sama Seperti Pada Umum Yang Kita Kalau Kita Makan Apapun Kita Bisa Daripada Umum Dan Pada Ilostomi Ada Potensi Itu Buntu Karena Kalau Dia Cair Makanannya Ilostomi Itu Kecil Soalnya Lobangnya Diameternya Mungkin Dalamnya Hanya 2 Atau 3 Centi Kalau Makanannya Padat Bisa Buntu Beneran Nah Ini Mungkin Bisa Dibaca Cara Singkat Saja Bahwa Ada Makanan Memang Yang Sangat Mempengaruhi Sangat Stomanya Nah Itu Mungkin Yang Sudah Lama Dengan Stoma Sudah Mulai Hafal Kalau Saya Makan Ini Nanti Keluarnya Begini Nanti Gasnya Akan Lebih Banyak Mungkin Baunya Akan Khas Begini Jadi Untuk Untuk Kita Bisa Mengantisipasi Misalkan Kita Mau Perjalanan Jauh Misalkan Naik Kendaraan Umum Perjalanan Jauh Nah Itu Untuk Mengantisipasi Makanan Makanan Apa Yang Selama Di Jalan Itu Tidak Tidak Ganggu Misalkan Apa Gasnya Banyak Kalau Gasnya Kan Dikeluarkan Nanti Kantongnya Jadi Ngembung Besar Lalu Dikeluarkan Jadi Mungkin Akan Mengganggu Orang-orang Sekitar Misalkan Jadi Untuk Mengantisipasi Hal tersebut Tujuannya Mengapa Kita Perlu Tahu Makanan Makanan Apa Yang Mungkin Akan Mempengaruhi Keluaran Dari Stomanya Slide Nah Ini Yang Mungkin Detail Diterangkan Oleh ETN Atau Bisa Sharing Tentang Pengalaman Pengalamannya Tentang Bagaimana Yang Perlu kita Perhatikan Tentang Perawatan Kulitnya Sebenarnya Kalau Stomanya Mungkin Gampang Cuman Yang Jadi Masalah Kalau Terjadi Iritasi Di Peristoma Di Sekitar Stomanya Jadi Rupat Yang Jadinya Jadi Penting Untuk Menjaga Kulit Setelah Stoma Tetap Sehat Jadi Iritasi Ini Bisa Terjadi Akibat Cairan Produksinya Jadi Kalau Dia Makin Cair Akan Makin Mudah Mengiritasi Di Kulit Di Sekitarnya Seperti Yang Gambar Yang Sebelah Ini Jadi Karena Cairan Pasti Itu Tapi Kita Juga Terlalu Ingat Kadang-kadang Iritasi Itu Diakibatkan Oleh Perekat Yang Digunakan Jadi Kalau Kita Masang Kolostomy Bag Itu Kan Ada Perekat Yang Digunakan Di Sekitarnya Itu Mungkin Gak Cocok Dengan Tipe Lemnya Atau Perekat Jadi Iritasi Juga Itu Iritasi Di Sekitarnya Akan Mengganggu Sekali Karena Mau Enggak Mau Tetap Harus Ditempel Bag Kantong Disitu Nah Itu Yang Agak Rupet Jadi Sebisa Mungkin Ditemukan Lebih Awal Diatasi Lebih Awal Jauh Lebih Enak Karena Kalau Sudah Meleber Merah Begini Agak Rupet Karena Yang Iritasi Itu Enggak Bisa Ditempel Tapi Harus Pasang Clostomy Bag Bulet Jadinya Agak Agak Ribet Nanti Nah Juga Iritasi Bisa Dicegat Dengan Menggunakan Kantong Dengan Ukuran Sesuai Jadi Enggak Terlalu Besar Karena Kalau Besar Nanti Cairannya Akan Meleber Di Sekitarnya Akan Ruet Juga Akan Ganggu Sekali Problemnya Bukan Hanya Enggak Bisa Nempel Perekat Kita Masang Clostomy Yang Juga Paling Cering Itu Nyeri 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 Seperti Terbakar Seperti Kulit Terbakar Nyeri Banget Dan Itu Sangat Ganggu Nah Ini Perlu 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 Kita Berkonsultasi Dengan Ada Perawat Yang Khusus Untuk Khusus Untuk Mengedukasi Dan Terbiasa Dengan Perawat IT Namanya IT Enterostomal Therapy Slide Nah Kalau Kadang-kadang Ditanyakan Obat-obatnya Apakah Boleh minum Obat-obat Biasa Seperti Padomunya Jadi kan Boleh Tidak ada Pantangan Obat-obat Apapun Yang digunakan Jadi Hanya Sistem Pembungannya Saja Yang Tidak Pada Dianus Tidak Sebalan Normalnya Tapi Untuk Obat-obat Digunakan Dan Dikonsumsi Bebas Seperti Biasa Jadi Misalkan Ada Pasien Dengan Stoma Begini Dia Ada Sakit Jantung Atau Sakit Darah Tinggi Misalkan Dia Tetap Minum Obat Seperti Padamunya Tanpa Ada Pembatasan Tapi Memang Ada Beberapa Obat Yang Menimbulkan Mempengaruhi Keluaran Kotoran Misalkan Ada Beberapa Vitamin Yang Membuat Jadi Lebih Cair Atau Lebih Padat Lebih Keras Untuk Bisa Kita Mengontrol Dan Masing-masing Fungsi Masing-masing Kegunaan Obat Untuk Kita Bisa Timbang-timbang Mana Untung Mana Ruginya Dengan Pasien Dengan Stoma Nah Kemudian Mungkin Sudah Tahu Mungkin Kalau Pasien Sudah Lama Dengan Stoma Sudah Tahu Mandi Yang Mandi Seperti Biasa Baik Itu Dengan Kantong Atau Tanpa Kantong Tetap Tidak Tidak Ada Perlakuan Khusus Dia Kena Air Juga Gak Apa Kena Sabun Juga Gak Apa Asal Setelah Mandi Dikeringkan Terus Cuci Kering Kemudian Pasang Kantong Seperti Biasa Kira Nah Perhatian Untuk Kita Ketahui Kalau Ada Sesuatu Yang Kapan Kita Ini Kan Mungkin Kontrol Ke Rumah Sakitnya Kan Mungkin Gak Rutin Kalau Pasien Sudah Permanen Sudah Bakal Laman Bertahun Tahun Dengan Stoma Ini Kan Mungkin Kontrol Hanya Setahun Sekali Atau 6 Bulan Sekali Nah Itu Penting Untuk Kita Ketahui Kapan Kita Perlu Kontrol Misalkan Stomanya Itu Penting Ya Karena Akan Mengganggu Kalau Tidak Diatasi Segera Sejak Dining Akan Mengganggu Kedepannya Atau Bocor Baik Itu Di Sekitar Kantong Atau Skin Barriernya Nanti Ada Contoh Skin Barriernya Atau Ada Perdarahan Dari Stomanya Atau Darah Bercampuk Kotaan Atau Stomanya Jadi Lebih Panjang Seperti Gambar Ini Jadi Ini Bukan Tidak Bukan tumor Bukan apa Tapi Usus Yang Apa Namanya Bahasa Jawanya Mecotok Jadi Keluar Tapi Bahasa Indonesia Kan Gak Ada Keluar Gitu Ya Bahasa Indonesia Kan Gak Ada Soalnya Lebih Gampang Bahasa Daerah Kira-kira Gitu Nah Sistem Kantong Bisa Bermacam Macam Baik Yang Satu 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 Buah Begini One Piece Atau Yang Tupis Kalau Tupis Itu Ada Skin Barriernya Jadi Tinggal Ganti Tempelan Tempelan Saja Tapi Yang Barriernya Tetap Disitu Ini Ada Yang Bisa Dibuka Ada Yang Tertutup Langsung Buka Buang Atau Yang Bisa Dikosongkan Lewat Kantong Ini Yang Yang Ada Dan Yang Ada Buatan Pabrik Jadi Kadang Ada Juga Yang Membuat Sendiri Nanti Mungkin Rekan-Rekan Niten Lebih Tau Tentang Detailnya Kira-kira Gitu Slide Baik Saya Terima kasih Hanya sedikit Yang bisa saya bagikan Tentang 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 Stoma Dan Jenis-jenisnya Dan Apa Namanya Bagaimana Untuk Menghindari Perawatan Lanjutannya Detailnya Bagaimana Teknis Detail Perawatannya Dan sebagainya Mungkin Bisa Sharing Dengan Teman Nostomit Yang Lain Atau Dibantu Dengan Perawat ETN Kami Gitu Terima kasih Mbak Mungkin Silahkan Menempati Singgasananya Dok Di sebelah Sini Baik Dokter Ini ada Salah satu Teman kita Yang sudah Berdiri Kira-kira Ini Gambar Apa Ya Agak Maju Mbak Ren Jadi Kalau Ini kan Paling Banyak Kulostomi Di sebelah Sini Kalau Sebelah Sini Enak Lebih Padet Seperti Kotoran Padam Sebelah Kiri Sebelah Kiri Makin Kekiri Ini kan Kanan Makin Kekiri Makin Makin Padet Jadi Kalau Makin Kekanan Biasanya Yang Gampangan Lebih Cair Dan Sebagainya Cuman Ini kan Ususnya Dikeluarkan Ususnya Dia Bergerakannya Dari Atas Ke Bawah Jadi Dia Tetap Gerakan Dorong Kesana Cuman Kalau Misalkan Ini Tidak Terfiksasi Sempurna Itu Dia Akan Keluar Lebih Panjang Daripada Normal Seperti Tadi Apa Namanya Bahasa Indonesia Apa Ya Kalau Kita Ngomongnya Prolapse Cuman Kan Bukan Bahasa Indonesia Jadi Lebih Gampang Prolapse Begini Kalau Pas Dengan Prolapse Begini Yang Ditakutkan Apa Kalau Prolapse Begini Ini Kok Ngeri Jadi Takutnya Kalau Dia Kecepet Di Lobang Lobangnya Kecil Soalnya Jadi Ini Wajib Dimasukkan Sebenarnya Wajib Dikembalikan Lagi Karena Kalau Dia Besar Kemudian Dia Terjepit Nanti Dia Akan Bengkak Nggak 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 Bisa Balik Lagi Takut Nanti Jadi Hitam Nekrosis Jadi Hitam Jadi Sebisa Mungkin Makanya Ketika Sudah Prolapse Begini Ya Bisa Meminta Tolong Ke ETN Atau Perawat Nurse Atau Kembali Kontrol Untuk Dimasukkan Ini Ada Sesuatu Yang Membuat Dia Keluar Apa Misalnya Lobangnya Jadi Besar Misalnya Dulu Pasiennya Gemuk Sekarang Jadi Lebih Besar Pas Apa Lobangnya Atau Gerakan Usus Lebih Cepat Jadi Belum Sempet Dia Buka Jadi Kedusel Jadi Keluar Prolapse Begitu Kira-kira Gitu Kira-kira Mbak Terima kasih Mungkin Yang Dizum Ya Ini Yang Dijelaskan Oleh Dr. Hadi Tadi Terkait Dengan Keluarnya Usus Ya Yang Harus Dikembalikan Kalau Misalnya Udah Keluar Dan Bisa Konsul Ke Teman-teman ITN Kami Rumah Sakit Premier Surabaya Baik Terima kasih Mbak Renny Ya Selanjutnya Selanjutnya Kita akan Melakukan Diskusi Atau Tanya Jawab Dari Bapak Ibu Berdasarkan Hasil Penjelasan Tadi Dari Dokter Pemaparan Materi Kira-kira Apa Yang Masih Mengganjal Atau Ingin Tahu Lagi Lebih Lanjut Kita Buka Diskusi Pada Hari Ini Baik Menggobu Ini Langsung Ketuanya Langsung Angkat Tangan Dula Terima Kasih Waktunya Dok Yang Saya Tanyakan Saya Kan Iliostomy Permanen Akhir Akhir Ini Saya Sering Mengalami Kebuntuan Itu Bagaimana Solusinya Supaya Buntunya Itu Cepat Soalnya Saya Biasanya Dua Hari Buntuh Sakit Sekali Gitu Gak Bisa Keluar Iya Terima Kasih Kadang Lupa Kalau Udah Makan Lupa Terima Kasih Terima Kasih Ibu Matinan Pertanyaan Yang Baik Jarang Padahal Ya Maksudnya Pasien Dengan Nilostomy Permanen Seperti Ibu Marini Jarang 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 Karena Kan Sus Besarnya Dibuang Semua Ya Bu Ya Itu Jarang Banget Nah Kalau Buntu Iliostomy Ilium Itu Kecil Lobangnya Terima Seperti 1,5-2 cm Nah Kalau Dia Buntu Lobangnya Kecil Bisa Banyak Tadi Bisa Dari Makanan Kita Makan Atau Memang Secara Teknis Lobangnya Kecil Misalnya Ibu Lobangnya Kecil Kenapa Harusnya Dia Awalnya Mungkin Dibuatkan Segini Tapi Dengan Berlambatan Waktu Karena Produksinya Dia Cair Jadi Kan Dia Mikirnya Kenapa Aku harus Bisa Gede-gede Uncili Ais Betul Kecil Aja Bisa Keluar Jadi Dia Akan Retraksi Atau Mengecil Mungkin Lobangnya Lobang Dalamnya Sudah Tidak Normal 1,5 cm Lagi Mungkin 1 cm Nah Itu Akan Menimbulkan Resiko Untuk Buntunya Lebih Banyak Mungkin Saran Saya Dicek Dulu Apakah Buntunya Karena Makanan Atau Karena Teknik Teknik Kan Lobangnya Kecil Bisa Dilebarkan Jadi Di Busi Ada Alat Untuk Busi Nasinya Supaya Dia Tetap Diameternya Kembali Ke 1,5 cm Lagi Seperti Normal Busi Nasinya Dikerjakan Di Poli Di Rawat Jalan Dan Tidak Belum Dibis Cuma Dilebarkan Untuk Mengetahui Diameternya Berapa Pada saat ini Dan Dilebarkan Sampai Normal Nah Itu Ada Resiko Nanti Dia Akan Begitu Lagi Mengecil Lagi Pasien 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 Akan Kita Ajari Cara Membusi Nasi Sendiri Di Rumah Apa Iya Jadi Kalau Busi Kan Kita Kalau Di rumah Sakit Pakai Besi Logam Logam Yang Tumpul Tapi Dimasukkan Begitu Kalau Di rumah Kan Enggak Ada Yang Logam Begitu Yang Paling Gampang Biasanya Saya sarankan Pakai Lilin Lilin Kan Licin Ya Lilin Kan Berbagai Macam Ukuran Tergantung Nah Itu Ukuran Sampai Seberapa Lilin Dimasukkan Disitu Nah Belicin Kenapa Tidak Tidak Sakit Tidak Ada Jadi Kan Mau Digosok-gosok Tidak Sakit Cuman Masukkan Untuk Ngelebarkan Sakitnya Ketika Awal Tentu Akan Dikerjakan Oleh Dokternya Ketika Kontrol Kepoli Klinik Mengkeret Dikedekan Itu Sakit Disitu Itu Sakit Pasti Karena Di 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 Dilebarkan Itu Sakit Awal Disitu Tapi Ketika Dia Lebar Untuk Mempertahankan Supaya Dia Tetap Lebar Itu Sakit Nah Itu Karena Awatnya Kan Di Rumah Tidak Ada Jadi Saya Biasanya Nganjari Pakai Jempol Satu Setengah Sentir Masukkan Situ Jempol Yang Pakai Hatskun Terus Dikasih Jelly Atau Minyak Goreng Itu Lupa Lijin Mas Itu Atau Kalau Takut Kalau Lebih Dalam Laki Pakai Lilin Lilin Yang Dikasih Jelly Atau Minyak Goreng Itu Dimasukkan Situ Untuk Menjaga Tetap Lebar Ya Dalam Waktu Seminggu Dua Kali Nanti Lihat Kan Kontrol Ya Kalau Sudah Cukup Lebar Tidak Mengecil Lagi Dijarangkan Bisa Dua Minggu Sekali Atau Sampai Sebulan Sekali Dicek Kira-kira Kira-kira Gitu Terima Kasih Praktek Nah Makanya Dicek Dulu Seringkali Kalau Lestom Itu Ininya Yang Kecil Stomanya Yang Kecil Bisa Koged Bisa Kepolik Ini Juga Bisa Kalau Jadi Di Lobang Dicolok Dulu Bisa Kecil Emang Berarti Buntungnya Karena Lobang Kecil Itu Bisa Dilebarkan Kalau Di Ini Lobang Kecil Jadi Dimasukkan Kalau Di Rumah Sakit Punya Alat Busi Namanya Dia Logam Dengan Berbagai Ukuran Untuk Masuk Kesana Jadi Dicolok Dicolok Beneran Cuman Kan Kalau Di Rumah Sakit Kan Besi Dan Macam Ukuran Terus Dia Bisa Panjang Masuk Kedalam Mungkin Stricturnya Apa Stricturnya Atau Mengkeretnya Itu Bukan Dikulitnya Tapi Agak Lebih Kedalam Nah Itu Kalau Jari Mungkin Atau Takut Pasinnya Atau Kurang Panjang Nah Itu Kalau Dari Kalau Pakai Busi Di Rumah Sakit Itu Bisa Masuk Kedalam Panjang Sampai 10 cm Kedalam Nah Untuk Mempertahankan Supaya Tetap Dalam Diameter Yang 1,5 1,2 Senti Itu Dengan Lilin Kira-kira Gitu Terima Kasih Mungkin Bisa Membantu Baik Terima Kasih Selanjutnya Apakah Masih Ada Yang Mau Ditanyakan Bapak Ibu Mumpung Ada Ahlinya Disini Mungkin Selama Ini Ada Kendaka Silahkan Ibu Namanya Bu Siapa Nama Saya Rini Dari Malang Saya Pasien Baru Di Kolostomi Jadi Banyak Hal Yang Belum Saya Tahu Yang Saya Tanyakan Ini Dok Untuk Menusiasati Kalau Buang Air Buang Angin Itu Biar Tidak Kedengeran Itu Gimana Terima Kasih Apa Namanya Nek Garobot Emang Artinya Tricky 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 Gas Mungkin Akan Kedengeran Kalau Cair Juga Akan Keluar Kalau Konsistensinya Cair Juga Akan Jadi Seperti Gas Yang Lepat Dalam Cairan Itu Akan Keluar Yang Di Tengah Jadi Bukan Yang Keluar Cair Padet Lebih Padet Lebih Padet Tapi Lembek Lebih Lebih Makanya Pasta Begitu Kadang Kalau Makanya Yang Kering Kering Padet Gitu Kalau Keluar Tidak Bunyi Cuman Kalau Pas Buang Air Besar Tidak Bunyi Cuman Tidak Tidak Kita Kendalikan Nah Itu Kalau Secara Teknis Tidak Ada Obat Ya Sebenarnya Juga Mungkin Bisa Bisa Mengatur Makanan Apa Yang Produksi Gas Misalkan Ibu Wah Hari ini Saya Mau Pergi Kemana Tandar Umum Misalnya Ya Itu Gimana Saya Ngatur Makanan Sehari Sebelumnya Supaya Tidak Banyak Gas Yang Keluar Dari Makanan Makanan Saya Atau Bisa Juga Dengan Dengan Banyak Makan Serat Dengan Banyak Makan Serat Sayur Buah Begitu Tentu Kotorannya Akan Lebih Lunak Dan Gas Lebih Sedikit Kalau Lebih Lunak Gas Lebih Sedikit Kalau Banyak Makan Serat Sayur Buah Sayur Buah Tapi Bukan Buah Yang Mentah Kalau Buah Mentah Malah Gas Lebih Banyak Maksudnya Buah Mentah Itu Harus Direbus Bukan Mentah Misalkan Mangga Yang Masih Muda Gas Lebih Banyak Buah 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 Yang Membuat Gas Lebih Banyak Apel Per Itu Tidak Apa Ya Bebas Tidak Apa Apa Nah Ini Solusinya Untuk Gas Yang Gimana Ngaturnya Ini Saya Tidak Bantu Bu Ya Tidak Tau Ya Mungkin Dari Teman-teman Nostromit Yang Lain Punya Pengalaman Gimana Cara Men Siasatinya Ya Mungkin Dari Teman-teman Ada Masukkan Nanti Terima kasih Dok Terima kasih Sama-sama Terima kasih Baik Bapak Ibu Apakah Masih ada Yang Mau bertanya Lagi Ya Silahkan Ibu Sebutkan Namanya Ya Bu Ya Selamat Siang Dokter Saya Bukan Saya Cuman Caregiver Dari Mama Saya Saya Mau tanya Hal-hal Yang Mempengaruhi Stoma Itu Jadi Prolab Jadi Panjang So far Mama saya Tidak Seperti Itu Cuman Saya Butuh Jaga-jaga Aja Gimana Akhirnya Nanti Bisa Mengakibatkan Stomanya Itu Prolab Dan Di Kasus Mama saya Ini Kan Gemuk Dok Jadi Stomanya Agak Apa ya Keliatannya Itu Masuk Gitu Keliatan Apa Mungkin Itu Nanti Stomanya Bakalan Kalau Misalnya Perutnya Makin Makin Besar Itu Akan Masuk Sejalan Dengan Lemak Perut Itu Maksud Saya Kalau Perutnya Makin Besar Terus Terus Kalau Lemaknya Berkurang Itu Dia Kalau Makin Gemuk Dia Tenggelam Terus Kalau Makin Kurus Dia Prolab Akan Nyembul Gitu Atau Gimana Terima Kasih Prolab Itu Intinya Kan Sebenarnya Ada Sosos Yang Dari Belakang Dia Dorong Dorong Dia Keluar Gerakannya Nah Kalau Untuk Teknis Pada Saat Operasi Biasanya Kita Ini Kan Usus Panjang Itu Diteku Untuk Dikeluarkan Supaya Dia Tidak Kedorong Itu Biasanya Kita Kalau Teknis Operasi Itu Biasanya Kita Ikat Kiri Dan Kanannya Jadi Dia Nanti Biasanya Memanjang Dua 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 Untuk Menjaga Dia Keluar Kalau Kalau Yang Hanya Tapi Kalau Di Dalam Posisi Yang Seperti Reu Kemungkinan Dia Prolap Lebih Kecil Untuk Teknis Secara Operasi Nah Hal Apa Saja Yang Bisa Membuat Dia Prolap Satu Biasanya Kalau Pasin Gemuk Itu Khusus Ini Jadinya Dia Nggak Bisa Di Angkat Ke Atas Lebih Panjang Khusus 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 Dia Juga Ada Batas Tidak Mungkin Kita Angkat Panjang Sekali Karena Nanti Dia Mati Juga Khusus Yang Ini Karena Dia Nggak Dapat Darah Jadi Maksimal Kita Tarik Biasanya Sampai 10-15 Senti Saja Dari Dari Pembuluh Darahnya Dibawahnya Ditarik Cuman 10-15 Senti Dari Pembuluh Darahnya Tapi Kalau Pasinnya Gemuk Misalkan Lemaknya 10 Senti Jadi Yang Keluar Nyumbul Cuman Mungkin Hanya 5 Senti Terlalu Sedikit Cuman Jadi Nggak Nyaman Memang Karena Masang Colostomy Bag Jadi Nggak Bisa Rapet Tapi Saya Pikir Itu Terjadi Karena Teknis Saja Pada Saat Lemaknya Tebal Nggak Mungkin Kita Angkat Lebih Jauh Bisa Tapi Nanti Mati Colostomy Jadi Maksimal Mungkin Segitu Jadi Maksimal Kalau Lihat Teknis Teknisnya Awalnya Gemuk Jadi Teknisnya Hanya Bisa Dia Maksimal Segitu Dia Ngangkat Sampai Di atas Kulitnya Harapannya Apakah Apakah Nanti Bertambah Lemaknya Makin Tebal Mungkin Makin Makin Mungset Nanti Stomanya Itu Akan Lebih Tenggelam Lagi Dengan Di bawah Lemaknya Cuman Kalau Dengan Berat Badan Yang Lebih Turun Lemaknya Akan Lebih Nonjol Nanti Karena Stomanya Dijakkan Kulit Dia Fix Disitu Jadi Dia Tidak Bisa Dia Ngembang Maju Atau Ngembang Turun Tapi Tergantung Di sekitar Lemak Sekitarnya Kalau Lemaknya Makin Tebal Dia Makin Tenggelam Tapi Kalau Lemaknya Makin Kecil Lebih Muncul Lebih Kelihatan Jadi Kalau Misalnya Nanti Mama Bisa Lebih Kurus Itu Nanti Stomanya Lebih Nyembul Biasanya Karena Lemak Di Sekitarnya Akan Lebih Berkurang Dia Lebih Kelihatan Jadi Datarannya Itu Lebih Kelihatan Lebih Gampang Masang Stomabag Yang Paling Gampang Satu Lagi Dok Mungkin Teman-teman Juga Bisa Membantu Kami Olahraga Untuk Pasien Dengan Kosa Karena Kondisi Gemuk Saya Pikir Bakal Ada Olahraga Untuk Biar Untuk Maintain Berat Badan Itu Dok Baik Jadi Stoma Ini kan Prinsipnya Hanya Mengeluarkan Kotorannya Bukan pada Lewat Anus Itu Prinsip Dasarnya Lain 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 Tidak Ada Jadi Aktivitasnya Mau Apapun Boleh Makanan Apapun Boleh Tapi Memang Tergantung Makanan Tadi Aktivitas Apapun Boleh Olahraga Bagaimanapun Boleh Sit up Push up Mau lari Mau apa Bebas Boleh Bu Gak Apa Jadi Mau Renang Pun Boleh Kalau Berenang Apa Gak Lepas Dok Kalau Stomiback Ya Kalau Stomiback Maksud saya Nah Itu Nanti Dari TN Yang Tau Ada Stomiback Yang Mungkin Kecil Saja Karena Tetapi Deganti Ketika Itu Untuk Kecil Saja Renang Mungkin Satu Dua Jam Selesai Deganti Tapi Bisa Bu Apa Namanya Skin Barriernya Itu Yang Di Coklat Itu Kedap Air Jadi Mau Renang Boleh Jadi Aktivitas Dan Olahraga Normal Seperti Biasa Tidak Ada Khusus Soalnya Saya Pernah Lihat Di Youtube Jadi Ada Seorang Ustumit Itu Dia Awalnya Setelah Operasi Itu Kan Dia Tidak Beraktifitas Apa Gemuk Akhirnya Setelah Dia Ngerasa Saya Gemuk Bukan Fitness Waktu Itu Aerobik Ketika Aerobik Si Ibu Itu Akhirnya Prolapse Karena Mungkin Terlalu Giat Untuk Olahraga Ya Memang Berat Badannya Turun Tapi Efeknya Itu Jadi Prolapse Gak 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 Bu Prolapse Itu Bisa Dikoreksi Gampang Koreksinya Gampang Koreksinya Tapi Ketika Tubuh Ostomit Tadi Kembali Ke Tubuh Ideal Itu Jauh Lebih Baik Tidak Gitu Ya Prolapse Gampang Koreksinya Jadi Tujuannya Untuk Untuk Bisa Mencapai Berat Badan Ideal Itu Tujuan Utamanya Entah Untuk Mencapai Itu Misalkan Jadi Prolapse Jadi Ruwet Jadi Harus Macem Itu Bisa Dikoreksi Gak Apa Kira 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 Jadi Maksud Saya Tidak Membatasi Aktivitas Apapun Boleh Olahraga Bagaimanapun Bentuknya Boleh Mau Lari Lari Mau Lompat Renang Pun Gak Masalah Tentu Dalam Dalam Perjananya Mungkin Jadinya Jadi Prolapse Jadi Keluar Ya Gak Apa Gak Apa Itu Karena Kan Ada Perubahan Mungkin Lemahnya Jadi Lebih Lebih Berkurang Apa Kekuatannya Jadi Mungkin Awalnya Dulu Jadi Besar Jadi Lebih Sempit Lagi Jadi Keluar Yaitu Sesuatu Hal Tapi Bisa Dikoreksi Kalau Kita Untuk Pengen Mencapai Goal Yang Lebih Tinggi Ya Gak Apa Koreksi Gak Apa Saya Pikir Itu Ya Sorry Terima Kasih Oke Terima Kasih Dokter Terima Kasih Baik Apakah Masih Ada Yang Ingin Bertanya Wah Pertanyaannya Banyak Ini Ya Dok Ya Ini Menarik Ini Berarti Perkenalkan Dok Nama Saya Dian Saya Pasien Eliostomy Permanent Nah Beberapa Waktu Lalu Saya Menemukan Darah Di Stoma Kira Kira Itu Kenapa Ya Dok Baik Terima Kasih Darah Lewat Stoma Jadi Stoma Ini Kan Dia Kenapa Warna Merah Muda Karena Dia Mukosa Emang Mukosa Dia Rapuh Rapuh Itu Anda Gosok Gini Pasti Berdarah Dia Pasti Berdarah Tapi Asal Darah Tapi Apa Namanya Tidak Perlu Khawatir Karena Dia Berdiri Sedih Kalau Karena Gosok Gosok Aja Kita Perlu Khawatir Kalau Kalau Pedaranya Itu Bukan Dari Stoma Campur Dengan Kotoran Yang Keluar Nah Kalau Campur Dengan Kotoran Yang Keluar Berarti Pedaranya Bukan Di Stoma Tapi Dari Dalam Kita Lebih khawatir Tenggit Kalau Stomanya Dia Berdarah Sedikit Si Wajar Tapi Kalau Darahnya Bercampur Kotoran Agak Ruat Ada Sesuatu Yang Dalam Dia Berdarah Bisa 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 Dari Makanan Kita Makan Mengiritasi Ususnya Begitu Seperti Orang Disentri Ada Darahnya Sedikit Atau Infeksi Di Usus Halusnya Juga Bisa Atau Yang Ditakutkan Apa sih Ada Sesuatu Yang Terjadi Di Usus Bagian bawah Yang Dipotong Itu Kolon Yang Dipotong Itu Mungkin Terjadi Infeksi Berulang Di Atas Bisa Jadi Itu Tapi Kita Mulai Khawatir Jadi Pentingnya Kalau Kita Khawatir Kalau Kotoran Kotoran Itu Bercampur Darahnya Itu Ada Sesuatu Perlu Perlu Diperisakan Mungkin Harus Diteropong Lihat Di Kolonuskopi Lihat Dalam Ini Dari Mana Darahnya Atau Bisa Dengan Wesky Lihat Apakah Takutnya Ini Kan Tanda Takutnya Penyakit Utama Yang Sebelumnya Itu Muncul Lagi Yang Perlu Kita Waspadai Kalau Luka Darah Stomanya Tergosok Atau Tergeser Sesuatu Wajar Berdarah Ini Berdiri Sendiri Kira-kira Begitu Ada Terima 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 Baik Ibu Bapak Ada Lagi Yang Mau Bertanya Oh Lagi Tadi Kan Ada Beberapa Kantong Kan Ya Sedangkan Saya Kan Taunya Masih Cuma Satu Kantong Jadi Beberapa Kantong Sebenarnya Paling Gampang Dan Paling Nyaman Untuk Dipakai Itu Yang Gimana Ya Dok Mungkin Teman Teman Yang Lain Yang Lebih Lama Sudah Betul Kantong Ini Ada Beberapa Macem Tergantung Kebutuhan Sebenarnya Satu Kebutuhan Dan Kedua Tergantung Produksinya Makin Cair Berarti Makin Sering Ganti Nah Kalau Ganti Mungkin Pakai Yang Skin Barrier Lebih Enak Makin Gitu Ya Karena Harus Sering Ganti Jadi Kalau Saya Enggak Terlalu Sering Ganti Termasuk Biasa Bapak Saya Nanti Harus Cari Tau Gimana Dimana Beli kantong Yang murah Kantong Mahal Soalnya Khusus Makan Mahal Baik Beli Online Beli Onset Mahal Lumayan Kita Taunya Yang Cuma Di Belakang Itu Ada Yang Kaku Ada Yang Agak Lemes Gitu Betul Betul Ada Yang Agak Kecil Panjang Kan Panjang Jadi Agak Berat Problemnya Produk Gini Masih Impor Soalnya Jadi Harganya Lumayan Yang sayang sudah ada lubangnya, nah itu mbak kolostomy bag itu yang mahal itu apanya sih? yang mahal ini mbak, yang karet coklat yang coklatnya itu, yang lem coklatnya itu itu mahal karena dia kedap, lengketnya banget terus apa namanya masih impor ini ya nah ini yang disebut dengan skin bare jadi dia nempel rapat dengan ini misalnya kostumnya disini ya dia nempel rapat dengan kostumnya disini nah betul, ini nempel di perut ini yang coklat ini nempel banget emang dia supaya nggak ada air masuk kesana, nah untuk isi sebetul ukuran ini yang tergantung dari ukuran usus besar usus yang mau dikeluarkan betul untuk kalau yang tupisis itu yang disini yang disebut dengan skin barrier mbak, artinya biar nantelnya oh, yang mana ya skin bare itu artinya karena yang lebih, karena yang mahal coklat-coklatnya tadi itu, biasanya pakai tepi sini, karena gantinya hanya ganti kantongnya saja ini ganti kantongnya kotor atau rusak yang ganti, tapi ini tetap disitu sampai berapa lama dong? satu minggu sampai dua minggu tergantung ininya baru diganti itunya baru diganti ininya yang skin barrier-nya ini skin barrier-nya ini terus, kalau yang aku pakai yang ada kantongnya itu dok ya, jadi itu sebaiknya berapa lama berapa hari harus diganti pakai yang single piece begini iya, yang seperti itu iya, iya betul ini yang tupis ya, misalkan ini yang sama seperti itu ya mbak ada coklat-coklatnya tergantung ini yang ada jepitnya ini kan ya ini tergantung ininya apa lengket utamanya kan lengketnya ini sebenarnya mbak ini yang betul yang yang kalah yang kita harus ganti dan kalah duluan itu yang coklat-coklatnya tadi ini mbak ini yang penting soal ketika dia nggak ngerekat ya harus-harus diganti karena dia nanti meleber nanti betul nah, selama dia bisa posisi normal dia nggak meleber bisa sampai seminggu dua minggu oke untuk kehigienisannya sebaiknya berapa hari dok? satu minggu biasanya mbak satu minggu maksimal itu ya? iya tergantung cara merawatnya sebenarnya mbak kalau ketika mengeluarkan isinya terus ini di bilas begitu tetap bersih nanti kan tidak ada kotoran disitu yang membusuk disitu soalnya itu lebih tahan lama bisa sampai dua minggu tapi satu minggu tadi itu ya? satu minggu rata-rata satu minggu sebenarnya lebih mudah yang pakai kayak gini ya? tergantung ininya mbak tergantung apa namanya tergantung produksinya tergantung kebutuhannya lah memang kalau lihat ini lebih gampang ya karena cuma ganti ini berarti nempel tinggal ganti kantong ganti kantong gitu aja kalau yang seperti ini betul kantongnya yang kayak gimana mbak? yang mungkin yang banyak dijualnya kayak gini ya? punya aku kayak gitu oh kayak yang dokter pegang itu yang bulat yang ini? enggak enggak tapi bulat ini kan one piece ini pak ini one piece coklatnya langsung nempel jadi ganti gini ketika ngeluarkan hanya buang terus bilas ini tapi kalau yang model begini ini dicopot dicuci dan sebagainya oh gitu iya iya dilepas oh enak yang kayak gini enak yang seperti ini ya misalkan mau sholat tetap lebih mudah oh bisa dicuci juga bisa dicuci mbak masangnya kayak gimana mbak? kenapa? masang apa masangainya? ini kan harus sama ukurannya nanti nanti bisa lebih jelas bapak ibu yang masih ada kebingungan cara masang kantong stoma mungkin baru sejak operasi atau memang belum sempat dapat edukasi boleh nanti ke pojok edukasi bersama dengan para prastra PIN kami nanti kita jelaskan ke jelaskan atau nanti kita saling berbagi dengan para teman-teman yang sudah penyel-penyel berjuangnya itu pasti tips dan triknya jauh lebih keren iya 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 baik mbak nanti kita bisa praktek bisa tanya-tanya juga di pojok edukasi kami di sebelah sana nanti ada teman-teman perawat di sana yang akan menjelaskan mungkin ada pertanyaan lagi mumpung ada dokter Hadi bapak ibu sekalian silahkan yang terkait dengan kolostomi mungkin perawatannya kalau nanti untuk cara pemasahan kantong kantong-kantong apa yang prefer untuk dipilih ya kita akan ke pojok edukasi baik ibu silahkan terima kasih selamat pagi dokter saya rina pertanyaan saya pertama tadi dokter bilang kalau prolapse itu gampang bisa dikoreksi maksudnya apa ya dok kalau dikoreksi itu maksudnya dikoreksi itu maksudnya dijadikan pendek lagi jadi terus yang pertanyaan kedua kalau yang namanya pembuatan stoma itu biasanya yang bisa dikembalikan itu maksimal berapa tahun dok terima kasih ya terima kasih ibu lina ketika prolapse intinya kan apa namanya maksud saya bisa dikoreksi itu bisa diperbaiki jadi tadi kan pertanyaannya kalau misalkan olahraganya normal atau pasiennya berolahraga maksimal begitu ya akhirnya terjadi prolapse gak apa-apa artinya asal tujuan utamanya dia mencapai berat badan idealnya tercapai prolapse nya kan hanya apa namanya efek samping dari aktivitasnya tadi itu bisa dikoreksi bagaimana cara mengkoreksinya pertama tentu bisa dimasukkan dulu ya itu paling pertama yang dikembalikan lagi ke dalam khususnya dokternya akan mengevaluasi apakah dia kembali lagi atau tidak kalau dia perapalagi berarti kan mungkin ringnya ini yang terlalu besar jadi lubang kolostomia yang dibawa jadi ada lubang fasia lubang fasia itu jaringan ikat yang kuat yang nahan supaya tidak keluar itu mungkin terlalu besar itu bisa dikecilkan dengan operasi ya dikecilkan lebih kecil supaya dia gak bisa mencotot ke sana kira-kira gitu atau kalau misalkan panjang banget ya terpaksa dipotong yang yang panjang itu iya dipotong dipendekkan intinya dipendekkan kira-kira gitu intinya bisa dikoreksi lah intinya gak apa-apa asal makanya ini kan dikerjakan dikerjakan dan terjadi misalkan efek samping dari aktivitasnya gak apa-apa asal berat badan idealnya tercapai dia sehat komplikasi-komplikasi yang terjadi dengan aktivitasnya itu pada stomanya bisa dikoreksi satu mereka itu ya Bu ada yang mau ditanyakan lagi tanggal ini Bu kalau ya itu tapi kalau kalau saya kan aslinya itu sebetulnya itu waktu itu 9 bulan dok kemudian 9 bulan itu ternyata masih ada benjolan di 10 cm di bawah stoma kemudian saya disuruh saya karena kandungan jadi kandungannya itu mau di indung telurnya mau diambil semua atau tidak tapi saya gak mau jadi harus menunggu menopaus kira-kira usia saya waktu itu 52 saya coba untuk dimasukkan kembali saya sudah op 6 ternyata tidak bisa kalau toh bisa itu harus dengan terapi yang amat yang agak sulit akhirnya saya nyerah dan ini sekarang sudah 12 tahun ada yang bilang katanya ada dokter yang melakukan sudah kolostomi itu sudah usianya sudah 12 tahun dan bisa dikembalikan gitu tapi saya sudah 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 putus asa jadi terima kasih jadi kalau lihat kasusnya ini kan kelainannya bukan dari ususnya sebenarnya dari organ di sekitar ususnya membuat terpaksa di kolostomi kira-kira gitu ya bu ya bukan kandungannya jadi kapan kolostomi ditutup itu pertanyaan dasarnya ya satu jawabannya tergantung indikasinya kenapa dia dipasang satu misalkan apa kalau indikasinya pada saat itu karena ada tumor di bawah ya akan ditutup kalau tumor di bawahnya selesai gitu ya bu ya kira-kira intinya kan mau supaya bagaimana supaya BAB-nya lewat sampai kebawah kita harus pastikan dulu kebawahnya oke atau tidak kalau kebawahnya dari lubang kolostominya sampai ke anusnya oke gak ada apa-apa kita berani tutup ditutup gak apa-apa asal dari kolostom itu kebawahnya yang mau yang mau kita sambungkan itu sampai ke anusnya itu normal ditutup karena sifatnya sementara saja tapi kalau misalkan masih ada sesuatu yang menghalangi dia kok ini gak bisa ini gak bisa ditutup karena kalau ditutup nanti misalkan masih ada tumor di bawah atau masih ada infeksi di bawah tidak boleh tutup dulu sampai bawahnya selesai jadi kan kolostomnya dibuat sementara sampai bawahnya selesai dulu kalau bawahnya sudah selesai baru disambung supaya kotorannya bisa lewat bawah secara normal jadi bukan bukan berapa lamanya harus nunggu setahun atau atau berapa bulan tidak tergantung penyebabnya apa kenapa dia di kolostomi misalkan ya pada pasien kecelakaan misalkan khusus atau pasien kecelakaan yang anusnya luka dan sebagainya di kolostomi ditunggu paling lama 2 bulan luka luka bawahnya sembuh normal kita sambung dalam waktu 2 bulan tergantung makanya tergantung alasan teknis mengapa di kolostomi masing-masing bisa berbeda tergantung alasannya prinsip utamanya adalah yang bawahnya itu enggak ada masalah tutup kalau ada masalah tidak boleh ada tes untuk ngecek itu dulu bu ada tes untuk ngecek itu paling gampang saya bisa sarankan karena kalau ada bentuknya ada 2 lubang ada yang ada yang lubang kebawah itu dikasih air aja dikasih air kalau nanti dalam tuh 20 apa 12 jam nanti kan bisa BAP dari bawah berarti masih oke fungsinya enggak kan dikasih air dulu yang disini kan nanti ditunggu sampai dia keluar lewat lubang anus di bawahnya tergantung ya biasanya akan keluar dalam bentuk dihari karena lama nggak dipakai terus dia jadi dihari keluar lewat situ berarti untuk melatih dia mau fungsikan seperti normal kira-kira gitu perlu waktu panjang emang karena khusus kalau nggak dipakai nanti dia akan mengecil emang mengecil tapi kalau dia dipakai dia akan kembali ke ukuran normal seperti normal pada umumnya nah untuk menyembatani supaya dia apa namanya enggak kaget langsung terima besar dilatih dulu biasanya dimasukkan air untuk melatih supaya yang khusus yang bagian bawah yang lama nggak dipakai itu dia bisa kerja lagi dia bisa ngembang lagi ototnya lebih kuat lagi ketika kuat baru ditutup ketika dia sudah di sudah yakin oh yang bawah ini sudah bisa berfungsi normal seperti sebelumnya sambung kira-kira gitu ya ada yang masih mau ditambahkan mungkin baik terima kasih baik terima kasih bapak ibu ya udah 30 menit tidak terasa loh tepuk tangan untuk kita semuanya ya karena kita masih ada acara selanjutnya untuk tanya jawab dengan dokter Hadi ini ya kita selesaikan kira-kira dok kalau masih ada pertanyaan apa boleh menghubungi dokter Hadi langsung nih hahaha biasanya ini pertanyaan sulit ya untuk di jawab karena jam terbangnya juga tinggi sekali dan cukup sibuk juga ini kayak dokter Hadi atau menghubungi rumah sakit premier aja ya dok ya nanti konsul secara langsung datang ke poli hahaha iya jadi gitu ya hahaha baik dokter Hadi terima kasih banyak terima kasih banyak untuk waktunya dan bisa share ilmu kepada kami semua sebelum beranjak dok kita mau foto bersama tepat tangan dulu Tudor Hadi terima kasih terima kasih